Intro Hari berikutnya, di pagi hari saya memilih untuk menikmati berwisata di kota aman. Kali ini saya tidak sendiri. Ya, beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Jodania, Andi Rakmianto, untuk berkeliling beberapa sudut kota aman. Nah, kali ini saya diajak untuk mengunjungi Balat atau Shok, dalam istilah Arabnya salah satu pasar terlengkap di kota aman. Berarti jadi referensi orang Indonesia untuk beli oleh-oleh gitu ya Pak? Ya, terutama ini kalau mau cari ke-peh, ke-peh ya, sorban itu, mereka pada datang ke sini atau beli ini, beli abaya untuk yang wanita. Toko yang saya singgahi ialah toko yang menjual pakaian muslim, seperti abaya atau kevye khas Jodania. Di sini dijual beragam jenis dan warna, sehingga banyak pilihan bagi Anda untuk membelinya. Rata-rata abaya di sini dijual mulai dari harga 15 hingga 20 dolar Amerika. Jadi kita mau coba, apa namanya, abaya? Ini abaya. Abaya. Pakaian khas Jodan. Setelah mencoba, saya pun memilih satu abaya yang saya suka dengan ukuran yang pas. Jadi inilah baju khas Jodania. Berbeda dengan toko sebelumnya, kami pun menyempatkan belanja oleh-oleh di salah satu toko souvenir yang pemiliknya bisa berbahasa Indonesia. Hal menarik lainnya, apabila kita mengunjungi negara Timur Tengah, ialah mencoba cita rasa makanan khasnya. Biasanya, kuliner ini juga yang sangat dicari wisatawan. Pandi pun mengajak saya untuk mencicipi kanave. Karena fey ini juga menjadi menu buka puasa favorit selama bulan Ramadan. Enak. Ada sekeju. Tapi manisnya dominan ya, Pak, ya? Ya. Ya, kalau kurang manis biasanya ditambahin gula. Oh, gula. Gula cair. Tempunan suara ya? Ya, Pak. Siang harinya, saya melanjutkan perjalanan menuju wilayah utara Jodhania. Di sana, saya melihat salah satu kota kuno peninggalan bangsa Yunani, Jeras. Peruntuhan kota tua ini terletak 48 km arah utara dari kota Aman. Jeras menjadi bagian dekapolis, yaitu 10 kota terbesar Yunani. Situs kota Jeras memiliki beberapa bagian. Pertama, Anda akan melewati pintu gerbang yang dinamakan Hardian Ark. Pintu ini dibuat untuk menghormati kaisar Hardian yang membawa Jeras di puncak kejayaan. Memasuki gerbang kota, Anda akan melihat bagaimana menggahnya bangunan di kota Jeras. Di sinilah dulunya tempat berkumpul untuk warga. Di sini juga terdapat sebuah amphitheater untuk melakukan pertunjukan. Amphitheater ini merupakan yang terbesar yang ada di kota Jeras. Hari itu saya beruntung sedang ada penampilan musik khas Jodhania lengkap dengan lagu dan tariannya. Ternyata pertunjukan ini ada setiap harinya untuk menghibur para wisatawan yang datang ke tempat ini. Selain kota Jeras, situs berikutnya yang saya kunjungi adalah kota Ajlun yang dapat ditempu dalam waktu 32 menit dari Jeras. Posisinya berada di puncak bukit Ajlun atau dikenal dengan nama Jabal Auf atau juga Jabal Ajlun dengan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Bagian menarik dari istana Ajlun ada di bagian paling atas atau puncak istana. Dan benar saja, saat sampai di atas, saya dimanjakan dengan pemandangan dari berbagai sisi. Ya, idelah Benteng Ajlun atau Benteng Salahuddin Ayubi di mana ini merupakan benteng atau kastil tertinggi di kota Ajlun. Dan dari sini, ini lokasinya cukup strategis karena kita bisa melihat daratan yang ada di sekitar kota Ajlun. Terima kasih telah menonton!